. Pengacara kondang Hotman Paris menunggu kedatangan Hanifah Sutrisna selaku Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW. Hal ini buntut Hanifah Sutrisna melayangkan tudingan miring soal Raffi Ahmad terlibat dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hotman Paris Hutapea sesumbar menantang NCW secara terbuka membawa bukti dapat laporan jika Raffi Ahmad terlibat pencucian uang dengan koruptor. Hal itu disampaikan Hotman Paris saat mendampingi Raffi Ahmad melakukan press conference di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, pada hari ini Senin, 5 Februari 2024. Hotman pun menyebut jika pihak NCW hanya ingin pansos untuk diundang ke stasiun televisi. Lebih lanjut, Hotman Paris menilai bahwa pernyataan Hanifah Sutrisna hanya koar-koar belaka di TV. Kini, Hotman Paris menyimpulkan jika pihak NCW tidak berani memenuhi tantangannya untuk membawa bukti tersebut. Di sisi lain, Raffi Ahmad juga mengungkapkan klarifikasi terkait hal tersebut. Raffi Ahmad merasa sangat perlu mengklarifikasi tuduhan yang dilayangkan oleh Hanifah Sutrisna selaku ketua umum DPP National Corruption Watch, NCW. Hotman Paris menantang ketum NCW membuka bukti jika memang benar, dan seharusnya laporkan ke pihak berwajib. Suami Nagita Slavina ini merasa dirugikan karena telah menjatuhkan kredibilitasnya hingga menyerat sejumlah pihak. Raffi mengaku bahwa semua sumber kekayaannya saat ini yang ia miliki itu ia bangun dari hasil kerja kerasnya sendiri. Lebih lanjut, ketika ditanya akan membawa tuduhan itu kerana hukum, Raffi Ahmad mengaku tidak akan memanjangkan masalah. Saya tidak mau menduga siapa-siapa, saya pun tidak akan menyerang dan melaporkan hal ini, tidak. Saya hanya ingin klarifikasi saja tidak benar, tegas Raffi Ahmad. Dan insya Allah saya tidak maulah untuk menjalankan pencucian uang itu, jadi minta tolong janganlah beritakan yang menyesatkan seperti ini. Sambungnya